Balik tekanan dari pemimpin muda lainnya, Friska Elisa. Usianya baru 22 tahun. Tingginya hanya 170 cm. Tapi jangan pernah membiarkan Friska Elisa Womsewar bebas menggiring bola. Kemampuannya untuk merobek gawang musuh sangat berbahaya. Dia, aku mau sama dia, sepap bola tidak ada umur ya. Tergantung bagaimana kamu atur situasinya yang kamu dapat. Dia atur situasi yang baik, dia punya fokus, motivasi tinggi, dan bukti di latihan dan juga di pertandingan. Bakat alam Friska diasah di pertandingan antar kampung di Papua. Kemampuannya semakin bersinar setelah diasah oleh pamannya Paulus Kree, yang merupakan mantan pemain bola nasional. Dulu saya latihan itu kayak gila-gila gitu, mas. Saya sering jogging di pantai, nggak tahu itu untuk apa. Di kampung saya kan, saya sering jogging di pantai, terus jogging di tempat saya itu ada gunung-gunung kan. Sering latihan-latihan sendiri. Terus saya bilang, ini kalau latihan kayak gini saya, kapan jadi pemain bola? Latihan-latihan selama dua tahun, saya nggak tahu. Dalam hati saya, saya bilang, ini latihan kayak begini, terus dalam perbiotanku saya nggak pernah jadi pemain bola. Akhirnya setelah saya sekarang di sini, baru saya menyadari kalau ternyata yang lalu-lalu yang susah-susah itu ternyata enaknya sekarang yang saya terima. Di usia 19 tahun, ia mulai karir di Divisi Utama Persewon Wondama. Sayang, karena masalah keuangan klub, Friska harus meninggalkan tanah Papua dan merantau ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Friska memulai karirnya di tim PSCS Cilacap. Sayang, konflik sepak bola nasional membuat kompetisi sepak bola nasional terhenti. Terombang ambing tanpa pekerjaan di Cilacap, membuatnya memutuskan untuk kembali ke Papua. Pasti sepak bola akan jalan kembali. Saya punya keyakinan, ya sudah saya tinggal di Cilacap berapa lama ya. Saya ikut Tarkam sama teman-teman. Tarkam ke Pugokerto, Tarkam ke Banyuas, putar-putar itu aja kan. Purbalingga, habis itu saya pulang. Karena sudah beberapa bulan, tunggu-tunggu, kompetisinya kayaknya nggak jalan. Terima kasih telah menonton!